Kitab Ulangan, Pasal 3 Perang Melawan Orang Basan Kita berangkat ke Basan, dan Ok Raja Basan beserta semua orangnya keluar memerangi kita di Edre. Tuhan berkata kepadaku, Jangan takut kepada Ok. Aku sudah menentukan memberikan dia kepadamu. Aku akan memberikan semua orang dan negerinya kepadamu. Kamu akan mengalahkannya, sama seperti kamu mengalahkan Sihon, Raja Amuri yang memerintah di Heshbon. Jadi, Tuhan Allah kita membiarkan kita mengalahkan Ok Raja Basan. Kita membinasakan dia dan semua orangnya. Tidak seorang pun yang dibiarkan hidup. Kemudian kita merebut semua kota milik Ok pada masa itu. Kita merebut semua kota dari rakyat Ok. 60 kota di wilayah Argob, Kerajaan Ok di Basan. Semua kota itu sangat kuat, mempunyai tembok yang tinggi, pintu gerbang dengan palang besi yang kuat. Di samping itu, terdapat kota-kota kecil tanpa tembok. Kita membinasakannya seperti yang kita lakukan terhadap Raja Sihon dari Heshbon. Kita membinasakan seluruh kota dan semua orang yang ada di dalamnya, bahkan perempuan dan bayi-bayi. Semua ternak dan barang rampasan dari kota-kota, kita ambil untuk kita sendiri. Pada hari itu, kita merebut tanah dari dua Raja Amori. Kita mengambilnya yang di sebelah timur Sungai Yordan, dari Lembah Arnon sampai ke Gunung Hermon. Orang Sidon menyebut gunung itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Kita menduduki kota-kota di dataran tinggi, semua yang ada di Gilead dan di Basan, dan sepanjang jalan ke Sarha dan Edre. Sarha dan Edre adalah kota kerajaan Ok di Basan. Hanya Ok, Raja Basanlah, yang tinggal dari sisa-sisa orang Refaim. Tempat tidurnya terbuat dari besi, panjangnya lebih 4,5 meter, dan lebarnya 2 meter. Tempat tidur itu masih ada di kota Rabah, tempat tinggal orang Amon. Negeri di timur Sungai Yordan Jadi, kita mengambil negeri itu sebagai milik kita. Aku memberikan negeri itu kepada orang Ruben dan Gad. Aku memberikan kepada mereka tanah dari Arower yang ada di Lembah Arnon sampai ke daerah pebukitan Gilead dan kota-kotanya. Mereka menerima setengah dari daerah pebukitan di Gilead. Dan sisanya dari Gilead dan semua tanah Basan, kerajaan Ok, kuberikan kepada setengah suku Manasyeh. Basan adalah kerajaan Ok. Sebagian Basan disebut Argo, juga disebut daerah Refaim. Yair dari suku Manasyeh mengambil seluruh wilayah Argo sampai ke perbatasan orang Gesur dan Maakhah. Daerah itu disebut menurut nama Yair. Dan hingga hari ini, Basan disebut orang kota-kota Yair. Kepada Maakhir, kuberikan Gilead. Kepada suku Ruben dan suku Gad, kuberikan tanah mulai dari Gilead. Tanah itu meluas dari Lembah Arnon ke Sungai Yabok. Pada pertengahan Lembah itu terdapat satu perbatasan. Sungai Yabok merupakan perbatasan bagi orang Amon. Sungai Yordan dekat Padanggurun adalah perbatasan sebelah barat. Danau Galilea adalah bagian utara daerah itu dan Laut Mati ke arah selatan. Daerah Kaki Gunung Pisgah di bagian timur. Waktu itu aku memberikan perintah kepada suku-suku. Tuhan Allahmu telah memberikan negeri di seberang Yordan untuk tempat tinggalmu. Para tentaramu sekarang harus mengambil senjatanya dan membawa suku-suku Israel lainnya menyeberangi Sungai Yordan. Istri-istrimu, anak-anakmu, dan ternakmu, aku tahu bahwa kamu memiliki banyak ternak. Dapat tetap tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Tetapi kamu harus menolong saudara-saudaramu orang Israel sehingga mereka mengambil alih tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka di seberang Sungai Yordan. Bantulah mereka hingga Tuhan memberikan kedamaian kepada mereka di tempatnya seperti yang kamu peroleh di sini, di tanahmu. Sesudah itu, kamu dapat kembali ke tanah yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku mengatakan kepada Yosua, engkau telah melihat segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Tuhan akan melakukan yang sama kepada semua kerajaan yang akan kamu masuki. Jangan takut kepada raja-raja daerah itu karena Tuhan Allahmu akan berperang untukmu. Musa tidak diperbolehkan kekanaan. Kemudian aku memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang khusus untukku. Aku mengatakan, Ya Tuhan Allah, aku adalah hambamu. Aku tahu bahwa engkau telah menunjukkan kepadaku hanya sebagian kecil dari hal-hal yang ajaib dan penuh kuasa yang kau lakukan. Tidak ada Allah di surga dan di bumi yang dapat melakukan hal-hal yang sama atau tindakan-tindakan penuh kuasa seperti yang engkau lakukan. Biarkanlah aku menyeberangi sungai Yordan dan melihat tanah yang baik di seberang. Biarkanlah aku melihat daerah pebukitan yang menarik dan Libanon. Tuhan marah kepadaku karena kamu dan dia tidak mengabulkan permohonanku. Tuhan berkata kepadaku, Sudah cukup. Jangan bicarakan hal itu lagi dengan aku. Pergilah ke puncak gunung Pisgah. Pandanglah ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan, dan ke arah timur. Engkau dapat melihat itu semuanya dengan mata sendiri. Tetapi engkau tidak akan pernah menyeberangi sungai Yordan. Berikanlah perintah kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Kuatkanlah dia, karena ia harus memimpin umat menyeberangi sungai Yordan. Engkau dapat melihat tanah itu. Tetapi Yosua yang membawa mereka ke tanah itu. Ia menolong mereka mengambil tanah itu dan tinggal di sana. Jadi, kita berkemah di lembah di seberang Bet Peor. Terima kasih telah menonton!